Intro Polsek Galang Polres Deli Serdang berhasil membekuk 3 orang pelaku pembunuhan atas korban Antoni 23 tahun warga dusun 4 desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang berprofesi sebagai satpam di sebuah sualayan Kecamatan Tanjung Morawa ini tewas setelah ditikam oleh pelaku pada acara musik organ tunggal hanya karena persoalan berjoget. Kapolsek Galang, Ibtu Teddy Napi Tepulu mengatakan ketiga pelaku yang diamankan adalah Muhammad Irfan alias Kempleng, 21 tahun, dan adiknya Muhammad Ridwan, 19 tahun, warga desa petangguhan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan satu pelaku lain berinisial RP masih berusia 16 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar. Namun dari pihak tersangka ini tidak terima. Terjadi perkelahian, langsung tersangka daripada Irfan ini mengambil pisau ini dari jok sepeda motor. Ngambil sepeda motor dari jok sepeda motor, langsung nikam korban. Demikian juga peran daripada ini, ngambil botol kamput, Mukul kepala korban, sehingga korban terjatuh, tidak sadarkan diri. Lanjut teman-teman daripada korban, membawa korban ke Pukes Mas untuk pertolongan pertama. Namun, PDI Pukes Mas, korban sudah mengembuskan nafas terakhir. Umur korban 23 tahun. Dia bekerja sebagai sapa gudang Indomaret di Tanjung Merawan. Saya daripada informasi dari teman-teman korban. Teman korban mendatangi kami, dikasih informasi bahwasannya si Antoni adalah di Pukes Mas. Kami sudah sampai menuju ke Pukes Mas, bahwasannya si Antoni sudah meninggal dunia. Itu saja yang bisa saya ketahui. Jadi Bapak ingin letak ke pihak kepolisian mengkiranya tersangka di hukum yang sudah bermas timpah. Dan untuk ketiga pelaku dijerat dengan pasal 338 Junto, pasal 170 ayat 2 ke 3E dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Selamat datang.